Intro Deschamps turut senang Olivier Giroud cetak 4 gol untuk Chelsea Pelatih Perancis, Didier Deschamps memuji Olivier Giroud setelah penampilan gembilannya dalam kemenangan 4-0 Chelsea atau Sevilla di Liga Champions pada Kamis 3 Desember kemarin Giroud memecahkan rekor di Liga Champions sebagai pemain tertua di kompetisi tersebut yang berhasil mencetak hat-trick Sementara ia juga sukses membantu timnya mengamankan posisi puncak di grup E Pemain berusia 34 tahun itu belum pernah bermain sejak awal untuk The Blues baik di Premier League atau Liga Champions sebelum pertandingan di Sevilla tersebut dan pelatih timnas Perancis merasa senang melihatnya berhasil memanfaatkan peluangnya Selalu jadi hal penting bagi penyerang untuk mencetak gol apapun pertandingannya Kata Didier Deschamps pada konferensi Per setelah Les Blues dipasangkan dengan Belgia di babak semifinal di Liga Bangsa-Bangsa Tapi analisis kami dilakukan tergantung dengan lawan Ketika itu pertandingan Liga Champions melawan tim Sevilla yang sangat sukses itu sangat menyoroti kinerja Giroud Tambahnya Dinilai lebih kuat dari Barcelona dan Real Madrid, Chelsea calon juara Liga Champions Chelsea diyakini punya kesempatan besar menjuarai Liga Champions musim ini Squad The Blues yang sekarang bahkan diklaim lebih baik dari Barcelona dan Real Madrid dua raksasa yang selalu jadi kandidat juara Level kepercayaan diri squad The Blues pun sedang setinggi-tingginya Ritme permainan mereka mulai terbentuk dengan pemain-pemain baru tajam di depan dan tangguh di belakang Karena itulah ex-pemain atau pelatih Chelsea, Glenn Hodel meyakini bahwa The Blues yang sekarang punya kesempatan besar di Eropa Menurut Hodel, Liga Champions musim ini bakal menarik dan sulit diprediksi karena kondisi tak maksimal tim-tim besar Dia memandang Chelsea ada di level top bersama nama-nama besar seperti Bayern München Melihat tim-tim yang bersaing di sana jelas masih ada Liverpool dan Manchester City keduanya masih akan ada di sana Buka Hodel kepada BT Sport Bagi Man City jelas ini prioritas nomor satu mereka Entah mereka bicara jujur atau tidak, mereka jelas ingin menjuarai Liga Champions Anda tidak bisa mengabaikan Bayern München yang masih sangat kuat tapi sebenarnya Anda harus memosisikan Chelsea di atas sana, imbuhnya Hodel bahkan tak mau setengah-setengah Dia mengklaim Chelsea ada di atas level Barcelona dan Real Madrid Dua raksasa Eropa Alasannya kuat, dia menilai komposisi skuad Chelsea sekarang lebih matang dan lebih baik Bagi saya saat ini Chelsea ada di atas Barcelona dan Real Madrid Dua klub itu masif, tapi tim Chelsea yang sekarang ini masih lebih baik dari mereka Lanjut Hodel Saat ini saya kira Chelsea seharusnya membidik setidaknya semifinal Dan ketika Anda mencapai semifinal, segalanya bisa terjadi, pungkasnya Chelsea seakan ingin menunjukkan kedalaman skuad yang jempolan Terkait kemenangan lawan Sevilla, mantan back Chelsea, Frank Leboeuf, mengaku puas melihatnya Menurut Leboeuf, dalam laga itu seakan Lampard ingin memamerkan kedalaman timnya kepada lawan-lawan mereka Chelsea sedang menunjukkan kepada dunia bahwa mereka punya skuad yang dalam dan berkualitas, kata Frank Leboeuf Chelsea siap untuk jadwal yang padat khususnya di Boxing Day nanti, tambahnya Seperti diketahui, Chelsea yang memang sudah memastikan diri lolos ke babak 16 besar Liga Champions Melakukan rotasi pemain saat kontra Sevilla Frank Lampard memasang Olivier Giroud sebagai ujung tombak menggantikan Temi Abraham Timo Werner, Hakim Ziyech, dan Kante diistirahatkan dan baru bermain di pertengahan babak kedua Demikian pula Ben Sheewell, Thiago Silva, Kurt Zouma, dan Rhys James Dikantikan oleh Emerson, Antonio Rudiger, Andreas Kertensen, dan Cesar Azpili Cueta Frank Lampard punya banyak pilihan, Chelsea menunjukkan bahwa mereka siap meraih titul di musim ini Tanda Selabuf Lampard disebut ingin merampingkan squad Chelsea pada Januari nanti Raksasa Liga Primer Inggris Chelsea dilaporkan siap menjual bek kiri Emerson, Pelmieri, atau Marcos Alonso di bursa transfer musim dingin mendatang Kedua pemain tersebut sejatinya memang bakal dilepas oleh Frank Lampard di rehat kompetisi lalu Namun setelah tenggak berlalu, manajemen The Blues gagal menuntaskan transfer Di bursa transfer musim panas lalu, Chelsea berinventasi besar-besaran dengan mendatangkan sejumlah pemain berlaber bintang Termasuk Ben Sheewell dari Leicester City yang sekarang menjadi pilihan nomor satu di sektor kiri pertahanan Kehadiran Sheewell membuat Pelmieri baru mencatatkan satu pertandingan di Liga Primer Inggris Tiga di Liga Champions dan dua di Piala Liga Sementara itu, Alonso baru menorehkan tiga penampilan di Liga Primer dengan 255 total menit bermain Dan dia belum pernah dimainkan sejak The Blues ditahan imbang 3-3 oleh West Bromwich Albion di akhir September Keinginan Chelsea menjual Emerson atau Alonso ini seiring dengan kebijakan dari Lampard yang ingin merampingkan squad Rumor ini kabarnya bakal disambut gembira oleh Juventus dan Inter Milan yang siap menampung demi menambah kualitas dan ketebalan tim Alasan yang bisa bikin Lampard buang atau pertahankan Giroud Frank Lampard punya dua opsi untuk Oliver Giroud di klub Liga Inggris, Chelsea, yakni buang atau pertahankan Yang mana yang akan dipilih sang manajer? Bagi sebagian orang, Giroud dianggap sebagai pemain tua yang sudah selayakan dilepas The Blues Mengingat usianya yang sudah menginjak 34 tahun, apalagi ia bukan pilihan pertama di squad Lampard Pemain kelahiran 30 September 1986 tersebut diboyongin Chelsea dari Arsenal pada 2018 Meski bukan idola favorit di Stamford Bridge, ia turut mempersembahkan trofi piala FA dan Liga Eropa selama berseragam Biru London Salah satu prestasi Giroud yang paling mentereng adalah top score Liga Eropa Di mana Chelsea juga tampil sebagai juara pada musim 2018-2019 Ia pun menyumbang satu dari empat gol kemenangan saat partai final kontra Arsenal di Baku, Azerbaijan Musim ini nama Giroud kembali diperminjangkan setelah mencetak quad-trick melawan Sevilla, Kamis 3 Desember 2020 Aksinya ini cukup untuk membungkam Los Palanganas, empat gol tanpa balas Seluruh gol yang diciptakannya pun seolah lengkap lantaran berasal dari kaki kiri, kaki kanan, header, dan pamungkasnya adalah tendangan dari titik putih Walaupun mendapat banyak pujian dari penggemar, bahkan Frank Lampard sendiri, Olivier Giroud tetap pelapis yang berada di balik bayang-bayang sang junior, Tami Abraham Belum lagi, kemunculan Timo Werner ternyata cukup mengancam posisinya di pick order squad Chelsea Tidak heran, kabar yang menyebutnya ingin hengkang terus berhembus Giroud kemungkinan besar akan mencari jalan dan peluang untuk hengkang dari Chelsea saat berusaha transfer Januari mendatang Salah satu klub yang paling center dikaitkan dengannya adalah Inter Milan Ya, usia dan status di squad adalah dua faktor yang paling mendukung kepindahan Olivier Giroud ke tempat yang lebih potensial dan menjanjikan Keberhasilannya mencetak quad-trick tempo hari pun seperti menampilkan dilema tersendiri Seperti diketahui, berkat capaian itu Giroud dinompatkan sebagai pemain tertua yang mencetak tiga gol dalam satu laga di Liga Champions Di satu sisi, produktivitasnya sebagai striker jelang usia senja sepak bola layak diajengi jempol Namun di sisi lain, kata pemain tertua pada predikat di atas adalah alarm bagi Giroud untuk segera menentukan masa depannya di Chelsea Menjadi tua tidak melulu dimaknai dengan hal yang kurang sedap didengar telinga Pasalnya, seiring bertambahnya usia, seorang individu pada umumnya akan tumbuh sebagai pribadi yang lebih matang dan dewasa Lampard bahkan memuji pemainnya itu sebagai pemain profesional Yang punya semangat kuat saat sesi latihan dan ingin membawa dampak bagi orang lain, terlepas jadi starter atau tidak Ia pun bisa jadi motivator bagi para juniornya Squad Chelsea memang bisa dibilang cukup surplus, sehingga tidak banyak pemain punya kesempatan untuk membuktikan diri Lampard kemudian berharap mereka bisa belajar banyak dari pengalaman dan sikap yang dimiliki Giroud Berkaca pada hal tersebut, Chelsea pun bisa mempertimbangkan Giroud untuk tetap tinggal dan memimbing para pemain muda Walaupun itu artinya klub harus rela ia pergi dengan status bebas transfer akhir musim ini Selain itu, pertanding skuat Chelsea untuk saat ini akan sangat bermanfaat bagi Giroud untuk kelangsungan karirnya di timnas Perancis Apalagi beberapa waktu lalu ia sudah mendapat peringatan dari Didier Deschamps Giroud pun disarankan hengkang jika terus menerus tidak mendapatkan tempat layak di Chelsea Namun untungnya, kuatrik dirinya saat lawan Sevilla bisa membuat Deschamps tersenyum bangga Olivier adalah seorang yang berpikiran luas dan berkarakter hebat Terkadang dia dipaksa bertarung untuk membuktikan diri Melawan Sevilla, musuh yang tangguh bagus untuk meningkatkan performanya Bagus untuk dirinya dan klub, kata Deschamps seperti dikutip dari laman Cool International Melepas Olivier, Giroud memang tidak akan membawa kerugian signifikan untuk Chelsea Begitu pula dengan mempertahankannya Jika hengkang pun, sang pemain diyakini masih cukup bernilai bagi klub mana saja yang ingin meminangnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.